bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabalu sabahul wardah ayuhal ikhwah insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas kemarin dan kodarullah karena kendaraan sinyal ya jadinya sempat terpotong ya di pagi yang krimis krimis ini insyaallah kita akan bahas masalah pengobatan masalah kanker dengan rupiah kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya sifat kanker itu sendiri menurut sebagian ulama kanker masih belum diketahui sebab pasti mengapa penyakit itu bisa timbul bahkan menurut sebagian dari mereka jin yang menjadi salah satu penyebab yang dapat memperparah penyakit kanker di tubuh manusia seperti yang kemarin sudah kita jelaskan yang ada dalam kitabnya syekh nasir al-minsawi yang berjudul al-i'ajazu fi amrodiljan yang mana beliau mengutip perkataan dari dokter syarif umar dokter syarif umar ustadul auram beliau adalah pakar spesialis spesialis pengobatan kanker dari Mesir dari kosrul Ain Mesir beliau mengatakan inna kudama al-minsriyin hum awaluman ta'arrufu ala maraudis sartan wa awaluman wasafu orang-orang Mesir kuno mereka lah kaum yang pertama kali mengenal tentang penyakit kanker dan yang pertama kali menyebar luas tentang jenis penyakit kanker ini wa awasafu ilajahu bilis tisol jirohi wal kaybin nar mereka juga yang pertama kali mengobati kanker dengan cara memudah tubuh manusia dan dengan pengobatan sundutan api panas dari zaman sekarang operasi dan juga disinar nah itu sebenarnya sudah pengobatan warisan peradaban lama salah satunya peradaban Mesir kuno jadi ketika mereka mengobati kanker salah satunya dengan menggunakan kai sundutan api panas zaman sekarang dengan disinar seperti itu mereka meyakini bahwasannya kanker itu disebabkan oleh ruh-ruh yang jahat yang dimaksud ruh-ruh jahat disini adalah jin kata dokter Umar syarif Umar keyakinan yang mereka yakini ada benarnya juga kata beliau seperti yang disabdakan oleh Nabi yang dilewatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yakni ketika beliau mengabarkan kepada kita tentang penyakit ta'un beliau mengatakan ta'un itu salah satu tusukan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin setan-setan bangsa jin dan setiap orang yang meninggal karena penyakit ta'un mereka layak disebut syuhada dalam hadis ini dikatakan hikmahnya salah satunya bagi anda yang sedang diganggu dengan gangguan jin santai tenung teluh kendam atau apapun jenisnya anda hakikatnya sedang berada dalam medan jihad pertempuran yang hakiki melawan musuh yang abadi setan dan sekutu-sekutunya dan setiap orang yang meninggal karena gangguan jin entah itu disihir atau karena gangguan jin yang lain masul isli masul adawah atau masul lintikom atau yang lainnya maka insyaallah ya dia termasuk orang-orang yang syahid sama seperti orang yang jihad visabilillah ketika dia memang benar-benar memurnikan ketauhidannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini menurut ya sebagian dapet ulama yang namanya ta'un itu sarton ya kanker tetapi sebagian yang lain mengatakan ta'un ya penyakit ta'un beda dengan kanker wallahu alam insyaallah tapi yang jelas ini penjelasan yang kami baca ya banyak ulama yang mengatakan ta'un itu ini sinyal agak terganggu jadi mohon maaf kalau nanti banyak macet yang jelas insyaallah saya akan ulangi kalau misal ada sinyal yang terganggu nanti video ini akan tersimpan di facebook saya jadi kalau misal mungkin ketika live streaming ini banyak gangguannya dan anda ada kesibukan silahkan tinggalkan tak masalah nanti setelahnya bisa anda simak diantara pengobatan kanker modern ada terdapat suatu kekurangan tersendiri khususnya pengobatan dengan menggunakan asyaah dengan disinar intinya pengobatan dengan menggunakan sinar pun itu mempunyai beberapa kekurangan-kekurangannya sendiri dan mempunyai efek samping yang lumayan besar diantaranya adalah muntah-muntah setelahnya ya kemudian menjadi lemah letih lasu waduh ya maaf terganggu lagi masih belum jelas ya apa terapi khususnya bahkan ada penelitian di Indonesia bahwasannya penyakit kanker 80% itu adalah karena sebab psikis psikosomatis jadi orang itu sering sedih sering kecewa ada andapan amarah yang tidak bisa tersalurkan ya itu yang biasanya menjadikan kanker itu tumbuh pesat di tubuh manusia dokter mahmud mahfud beliau juga salah seorang pakar dari Mesir mengatakan bahwasannya bahwasannya itu bisa muncul kemungkinan kemungkinan yang menjadikan hal tersebut diduga sebagai salah satu sebab penyakit kanker itu ya dan untuk saat ini kami belum dan juga hubungannya dengan penyakit kanker tetapi kita sudah ketahui bersama bahwasannya penyakit-penyakit kejiwaan dari sinilah nanti akan memperparah penyakit kanker tersebut dari penyakit-penyakit atau masalah-masalah di kejiwaan manusia dari situ timbul akan timbul apa gejala-gejala yang semakin parah maka dari itu dokter Dewi Yoko Pratomo di Indonesia telah menjelaskan suatu penelitian bahwasannya kanker itu tidaklah timbul kecuali karena kondisi sikis manusia yang sedang goncang semakin goncang maka kanker itu semakin ganas maka dari itu para para ulama khususnya yang ada di Mesir ini mereka menjelaskan tentang tata cara menenangkan kondisi batin manusia dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dan Masya Allah itu terbukti amat sangat ampuh untuk mengobati bahkan menghilangkan penyakit kanker dari tubuh manusia segala macam kanker dalam kitab beliau keifat waliju maridoka beliau mengatakan bahwasannya kemarahan itu sendiri bisa melemahkan sistem kerja organ tubuh manusia diantaranya bisa membuat radang diusus radang lambung yang disertai rasa panas diabetes meminta wasiat nasihat kepada beliau jangan marah jangan marah itu kata Rasulullah mengapa demikian karena kata karena yang namanya setan itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk berjalan-jalan di pembuluh darah manusia bahkan setan bisa memperlil-dalil yang diantara dalil-dalil yang mengatakan setan itu bisa memperparah bahkan menimbulkan penyakit di dalam tubuh manusia diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahas ketika beliau itu mengalami pendarahan atau istihadah dia datang kepada Nabi menceritakan tentang istihadahnya lalu kata Nabi sungguh istihadah pendarahan yang kamu alami ini adalah salah satu hentakan dari hentakan hentakannya setan yang ada dalam rahim yang kedua dalam Al-Quran sudah jelas dalam surat ayat 41 dan ingatlah kisah hamba kami Ayub alaihi salam ketika dia menyeru kepada Tuhannya ya ilahi rabbi sesungguhnya aku telah disiksa oleh setan dengan suatu penyakit al-nusbu adalah penyakit al-marad wal-adab ini rasa payah rasa pedih dari penyakit yang didimbulkan oleh setan tersebut ini diabadikan munajatnya Nabi Ayub alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ada banyak lagi nah untuk kanker sendiri jangan sedih jangan khawatir hilangkan rasa cemas ini yang menjadikan kanker itu biasanya semakin menyeruak kerjanya menjadi lebih ganas dengan kesedihan putus asa ya ala inna awliya allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wakanu yattaqun surat Yunus ketahui lah bahwasanya orang-orang para wali-wali Allah para kekasih kekasihnya Allah yang menjadikan Allah di atas segala-galanya mereka adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan di hati mereka dan tidak ada kesedihan siapa mereka alladina amanu wakanu yattaqun dua prinsipnya orang yang beriman dan orang yang bertakwa beriman berarti anda harus benar-benar memperbaiki tauhid meluruskan tauhid mengokohkan suatu penyakit Allah sebagaimana Allah tuntun Nabi Ayub untuk mengobati penyakit yang tidak pernah ada dan tidak pernah ada sebelum atau setelahnya urkut birijrika hadam uktasal bariru wasyarab hentakan kakimu hay ayub itu ada air yang sejuk untuk kamu mandi dan minum dituntun bagaimana caranya untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit kanker yang ada pada diri anda pertama amanu beriman mereka orang-orang yang beriman mengokohkan ketauhidan dan memurnikan akidah dan juga yang bertakwa kepada Allah tentu dengan memperbaiki peribadatan dengan sebaik-baiknya syukur-syukur bisa kepada derajat ihsan kemarin sudah kita bahas masalah takwa itu apa takwa itu artinya dari khosyah ketakutan khosyah beda dengan khauf khosyah takut yang melahirkan sebuah kecintaan dan kedekatan khauf takut yang melahirkan pelarian kita takut kepada ular kita takut pada harimau kita lari dari harimau kita takut sama Allah kita justru akan mendekat dan semakin cinta kepada Allah itu takwa derajat ihsan itulah yang nanti akan menjadi bekal dalam setiap pengobatan tidak hanya kanker saja siher jin ain ini yang penyakit-penyakit goib atau yang lain-lainnya tentu dengan ini terlebih dahulu dua tadi keimanan serta ketakwaan dengan bekal keimanan serta ketakwaan itulah hati menjadi hidup ketika mendengarkan Al-Quran atau membaca Quran atau dirukyah oleh orang lain akan lebih meresap dan mengena sehingga sehingga efek rukyah menjadi lebih dahsyat dan maksimal dengan bekal keimanan serta ketakwaan keimanan adalah bekal hati organ tubuh dengan mengejauhantahkan apa yang telah diikratkan dalam hati dan diyakini oleh kolbu sedangkan ketakwaan hasilnya yang menjadikan kita beribadah bukan untuk yang lain tapi semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari situlah akan muncul janji Allah juga yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 23 Allah subhanahu ahsanal habithi kitabam mutashabiham mataniya taqshairru min hujulul ladina yakshawna rabbahum Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebaik-baik perkataan yang serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang yang berganti segala fungsi memperbaiki fungsi kerja organ tubuh hormon itulah hormon kebahagiaan yang sering disebut dengan hormon endorfin ini saya minum tengah-tengah kanan Bismillah kita ngopi dulu ini sinyalnya dari tadi Masya Allah batbat batbat saya tidak peduli berapa banyak yang nonton yang jelas ini video akan saya simpan di Facebook kalau Anda tidak sempat nonton atau kesel karena bufferin terus nanti lihat saja di Facebook ini tadi pertama dengan bekal iman serta ketakwaan untuk nantinya mempraktekan tata cara pengobatannya baik saya langsung saja tidak berpanjang-panjang disini saya sudah berikan contoh ya untuk takaran-takarannya bahan-bahannya saya kira tidak perlu nanti bisa Anda cari sendiri untuk pengobatan kanker dengan metode pengobatan Al-Quran dan As-Sunnah khususnya dengan metode Rukiah Syariah disini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul'ati Buhayro untuk para penderita penyedak-penyakit kanker hendaklah menyediakan setengah kilo madu murni syukur-syukur ada jenis madu bidara kalau pun tidak ada tidak masalah yang penting madu murni ini setengah kilo asus sofi asli setengah kilo madu murni yang asli beliau menjelaskan Nauruhu Sider yang lebih baik adalah madu bidara awsuki atau madu yang diambil dari tanaman yang berduri ya yang lebahnya itu menyerap sari-sari dari tanaman yang berduri itu lebih baik kalau tidak ada madu murni saja ini dicatat pertama sediakan setengah kilo madu murni yang asli yang kedua setengah siung bawang putih kalau bawang putih itu kan begini ya bulat begitu dirajang setengahnya saja setengah lain tidak usah setengahnya setengah siung itu ya namanya apa sih namanya satu gembal di paro jadi setengahnya setengah gembal yang ketiga habatul barokah biji jintan hitam habatul saudak kalau tidak ada habatul saudak terlalu susah cari minyaknya minyak habatul saudak minyak jintan hitam dan tiga ini saja yang keempat ini tanaman mesir jadi susah dicarinya tiga ini saja setengah kilo madu madu murni setengah gembal apa namanya bawang putih dan minyak habatul saudak jintan hitam cara memakainya pertama habatul saudak kita ciduk kita ambil tiga sendok besar malaik malaik kabirah atau mil'a kotun kabirah maksudnya adalah sendok sayur ini sendok besar ini sendok pertengahan kalau dalam bahasa Arab mil'a kotun mutawas setelahnya bawang putihnya ditumbuk oke setelah ditumbuk dicampur dengan campuran madu dan habatul saudak tadi si pesakit hendaknya mengkonsumsi ramuan tersebut setiap pagi paling bagus sebelum matahari terbit ya jam-jam segini terbit belum di prokat belum di Sukaraja belum terbit jam 5-an ya dengan sendok mutawasitoh ya yastaghdimul ilaja limudbati thalathat syuhur thalathati ashur dunain kito'in dan pengobatan ini harus dilakukan paling banter itu tiga bulan dalam kitab lain dikatakan minimal minimal sekali tiga minggu itu minimal minimal sekali tiga minggu tanpa ada jeda tiga minggu kalau disini dikatakan harus harus dibacakan ayat-ayat rukyah karena dalam sebuah hadis dikatakan inna masyifa'u fisay'i'ini al-qur'an wal-asal sesungguhnya kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala terdapat pada dua dua macam dua apa namanya dua hal yang pertama al-qur'an yang kedua adalah madu al-qur'an ini obat langsung dari langit sedangkan madu adalah obat ayat-ayat yang macet lagi ya mohon maaf sekali ada pun ayat-ayat yang akan kita baca insyaallah akan kita bacakan bersama-sama silahkan sediakan al-qur'annya ya oke bisa sediakan al-qur'annya takarannya tadi sudah jelas ya saya ulangi latar alhamdulillah 3 sendok besar ya ini memang putus-putus silahkan nanti disimak lagi di wall facebook saya supaya tidak putus-putus ya kemarin saya nyoba rekam video offline ternyata ketika mau diunggah terlalu besar minim kuota ini ya jadi saya adakan siaran langsung memang kendalanya putus-putus mohon maaf karena sudah pertama surat al-fatihah kita baca surat al-fatihah ya ke ramuan tadi kemudian al-baqoroh 1-5 sini ada juga ini dan al-baqoroh ayat 164 165 biasanya 163 ya bolehlah dari 163 ya kembali lagi ayat kursi 2 ayat setelahnya dan lain-lain nanti akan saya tulis saja di status facebook ya supaya lebih memudahkan kemudian selain bahan-bahan yang untuk diminum ada juga yang nanti harus dioleskan ke seluruh tubuh yakni dengan menggunakan minyak zaitun jadi jelaskan minyak zaitun yang cukup untuk membalur tubuh selama kurang lebih 3 minggu minimal 3 minggu dan syukur-syukur bisa 3 bulan tanpa sinyalnya maka kita akan tuliskan di status facebook insyaallah ya nanti kalau sudah dibacakan zaitunnya dioleskan di tempat yang ada kankernya kalau kanker darah bagaimana kalau kanker darah disini dijelaskan yang harus dipijit adalah sebentar yang harus dipijit adalah umudul fakri yakni di area tulang belakang jadi dipijit itu untuk kanker darah jadi di seluruh di sekujur tulang belakang yaitu di antara pengobatan-pengobatan kanker menurut Al-Quran dan Al-Sunnah dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diistihatkan oleh para ulama dan Alhamdulillah dengan izin Allah banyak yang berhasil dan sembuh dengan kemu'jizatan Al-Quran dan juga Al-Sunnah An-Nabawi kalau tidak mau repot saya tidak lagi promosi saya juga ada herbalnya namanya kantas ya ini herbal khusus untuk mengobati penyakit kanker segala macam kanker kantas ya namanya dan juga bisa untuk mengobati orang yang terkena HIV AIDS serta mengobati gangguan stroke ya udah namanya kantas nanti bisa dipesan melalui nomer yang akan saya sebutkan di kolom komentar di video ini itu yang tidak mau repot tapi kalau mau mencoba cara yang tadi bisa pesan laut online ada yang mau tanya boleh masalah kanker atau yang lainnya masalah sihir saja ya kalau masalah medis saya hanya membaca kitab ya jadi bukan bakar saya kalau ada yang mau tanya masalah sihir gangguannya selama ini silahkan mumpung masih online siaran ini tidak ada ya kalau begitu saya akhiri saja cara menghilangkan maksiat mata yang ditekang r.a.m. 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 menjelaskan maka hati ini nanti akan mudah untuk mengendalikan dan mengekang syahwat serta ambisi-ambisi buruknya kalau seorang hamba tidak bisa menjaga pandangannya ya hati juga akan susah mengekang syahwat sebentar malas ibadah tidak mesti karena gangguan jin ambil sambuk untuk mencambuk dirinya sendiri harus dipaksa metode pendidikan kami ketika dulu di pesantren adalah dengan paksaan ketika telah dipaksa tidak bisa memaksa diri sendiri dipaksa orang lain zaman saya masih boleh pakai rotan sekarang tidak boleh lagi dengan dirotan disapet dipraktekan ini dengan dipaksa yang tidak bisa menggunyah umur 5 tahun tidak bisa menggunyah dan dibawa dokter napa-napa dan semuanya normal sobat babak rukyah pegang hubung-hubungnya nanti baca surat inni tawakaltu alallahi rabbi wa rabbi laqadja laqadja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim ini untuk bapak bapak eza ma'anittum itu tadi ayatnya itu tadi ayatnya malas ibadah apakah ada gangguan jin jin korin bu ini tadi sudah saya jelaskan ya jangan dimaksa suami saya suami saya susah sekali untuk menjauhi kemaksiatan bukan dibacakan tapi dengan didakwahi ibu ajak ibu ajak suaminya ya berikan suri tauladan untuk suaminya untuk suami ibu dan ingat dukungan istri doa untuk suami insyaallah Allah akan kabulkan ibu banyak banyak sedekah minta doa ke fakir miskin minta doa ke para anak yatim biatu minta doa juga kepada para alim ulama ibu juga harus bisa menjaga diri sendiri supaya nanti Allah subhanahu wa ta'ala ya akan merubah kehidupan ibu kepada kehidupan yang lebih tentram dan bahagia dengan hijrah mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kanker payudara yang sudah luka bisa juga dengan pengobatan ini semua bisa dengan rukyah syariyah karena rukyah syariyah adalah metode pengobatan pembuka bagi setiap mu'min untuk setelahnya diobati dengan berbagai macam pengobatan-pengobatan yang lainnya pendarahan apa ini saya tidak tahu ulfatun nisroh tidak jelas pertanyaannya pendarahan apa bisa diobati dengan ramuan itu kalau pendarahan yang ada di rahim itu kita obati biasanya menggunakan apkar namanya itu sekar malam Rina Van Destra ada teman saya yang mengamalkan ilmu dari Jabar tapi sekarang dia jadi kayak anak yang terganggu ya amalan-amalan yang tidak jelas dari mana sumbernya itu nanti akan mengundang jin untuk merasuk serta membuat seseorang itu bebal dan bahkan jadi gila apalagi amalan-amalan untuk menggapai suatu kedikdayaan ini perlu hati-hati cara pengobatannya ya harus dikarantina kalau semacam ini karena sudah terganggu jiwa dan mentalnya sarankan kepada temannya Burina itu atau keluarganya disuruh mandikan setiap sepertiga malam kalau bisa menggunakan air embun atau air hujan karena sekarang kan lagi sering hujan tampung air hujannya dan dimandikan dengan air hujan serta didetok gitu dengan menggunakan jus apel serta lima sendok makan minyak sehidun yang sudah diruk ya Hana ibu saya rajin ibadah tapi perilakunya seperti orang kena gangguan jiwa amarahnya itu gimana ya pak ibu saya banyak musuhnya banyak hal-hal aneh yang saya alami juga tentunya ketika ibadah sudah betul-betul diikhlaskan dan dimurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sudah sesuai seperti yang dituntunkan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam maka ibadah itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik perilaku yang lurus ya kalaupun seperti itu maka yang perlu dipertanyakan adalah hatinya ini seperti yang dijelaskan oleh sayikhul islam ibnu taymiah rahimah allahu ta'ala ketika ada seseorang yang bertanya juga kepada beliau wahai sayikhul islam aku ini sudah beribadah walam ajid insurohan fisodri tapi ketika aku ibadah kenapa ibadah ini tidak aku dapat bisa melapangkan hatiku sendiri maka kata ibnu taymiah rahimahullah kalau kamu beribadah beramal kepada Allah subhanahu ta'ala tidak menemukan ketenangan dan kelapangan di hatimu maka curigailah hatimu curigailah ibadahmu karena Allah sebelum kamu beribadah dan belum menemukan itu semua maka berarti amalanmu cacat entah cacat dalam hal niatnya entah cacat dalam tata caranya atau cacat karena ada sesuatu yang itu noda-noda syirikan dan lain sebagainya untuk pemasanan herbal nanti akan saya kasih tahu anak kecil ya satu setengah bulan yang dirukyah badan apa namanya rumahnya perdengarkan selalu surat al-Baqarah Nabi salatu alaihi wasalam sabda inna syaitani yafirru minal bayti tukra ufi tukra ufi surat al-Baqarah syaitan akan kabur dari rumah yang selalu dibacakan surat al-Baqarah habis itu rukyah anaknya pegang ubun-ubunnya bacakan ayat kursi al-ikhlas al-falak an-nas kebanyakannya timbul karena rasa cemburu yang tidak sehat terutama wanita rasa cemburu yang terlalu parah suami terutama mana ini untuk kanker cervix budewita swab banyumas kanker cervix stadium 3 itu juga bisa menggunakan kantas atau menggunakan ramuan yang tadi sudah kita bahas di awal wajah berubah-ubah rukyah saja itu mbak ya dirukyah saja ya sudah mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan saya akan siap-siap nanti akan ada acara lagi semoga yang sedikit bisa bermanfaat walaupun banyak kendala semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya untuk ayat-ayatnya insyaallah akan saya tulis di kolom komentar kalau komentar